Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel main bareng alfati Nah di video kali ini aku akan memberikan tips, tutorial cara membuat bumerang ya dari kardus Tapi sebelumnya ada baiknya untuk mensupport channel ini dengan mensubscribe, like dan mencobanya Kalau berhasil coba tolong di share ya, ini aku mau kasih tau begitu mudahnya membuat bumerang Ternyata ya kita bebas untuk membentuknya gitu Yang pertama-tama kita membutuhkan itu penggaris Oke disini cuma segini aja ya bahannya kardus ini Potongan disini aku mau membagi menjadi tiga Jadi disini aku akan membuat lebar empat senti empat senti Oh tiga setengah aja deh tiga setengah Tiga setengah gitu ya kira-kira ya Kemudian kita garis Oke kita bebas membentuk apa aja Yang penting itu panjangnya lebar sama ya Dan itu yang membuat stabil dan juga yang terpenting adalah airfoil Dan yang terpenting juga itu cara melemparnya ya teman-teman ya Oke langsung aja kita potong menggunakan karter Setelah sudah terpotong lebarnya itu tiga setengah senti Kemudian kita potong panjangnya itu 15 cm ya Jadi kira-kira modelnya nanti begini ya teman-teman Nah ini mau kita bentuk Kira-kira bentuknya itu seperti ini Kita ambil di berapa senti ya Kita ambil di 9 cm ya Kemudian kita ambil lagi sisinya Itu 2,5 cm Oke ini kita gunting aja Begini kita nyamping Nah ini dia Sekarang tinggal kita membentuknya Tapi sebelumnya kita kasih tanda dulu ya Oke disini aku menggunakan lem kayu ya Lalu kita tinggal membuat airfoil Kita disini membuat lakukan 2,5 cm Setiap Ininya ya Setiap blade-nya ya Baling-balingnya ya 2,5 cm Dan 2,5 cm juga Setelah ini kita beri garis Agak sedikit miring Begitu juga dengan yang lainnya Oke sudah kita beri tanda dengan menggunakan garis Kemudian tinggal kita menekuknya Menekuknya ke bagian bawah ya Kita tekuk sedikit-sedikit Karena ini yang menyebabkan Bumerang itu Kembali ke arah kita Tekuk pelan-pelan Setiap sisi Oke Ini sudah selesai ya Teman-teman ya Nah ini Kita lihat Oke Sudah melengkung Nah ini bagian atas ya Teman-teman ya Bagian yang Mengarah ke kita ya Bagian atas Setelah ini Tinggal kita Mencobanya Jadi nanti melemparnya Seperti ini ya Tangannya Ini tangan kanan Ya begini Lemparnya begini Untuk menghasilkan Putaran Yang Lebih gitu ya Tinggal kita lempar Oke Kita tes Terima kasih Baiklah teman-teman Videonya cukup sampai disini Selamat mencoba Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax